Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya atas nama Jwandi Hardani dari Fakultas Teknik ingin bertanya tentang bagaimana hukumnya merokok itu apakah haram atau halal berdasarkan mazhab-mazhab yang ada di agama Islam Sekian, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang terus berulang-ulang Tidak tahu bagaimana seperti sekarang ini apakah masih layak untuk dipertanyakan di mana saudara-saudara kita sedang menderita di Palestina di mana-mana kita masih memperdapatkan hal-hal seperti rokok dan lain sebagainya Tetapi sebagai bagian daripada mencari ilmu menuntut ilmu, maka sebuah kewajiban untuk kita tuntaskan bagi siapa saja yang mungkin masih bingung soal hukum daripada rokok ini Pemirsa Salah Palang TV di mana pun berada berbicara tentang hukum rokok memang cukup panjang Mengapa bisa demikian? Karena tidak ada ayat tidak ada hadis yang menerangkan tentang rokok secara khusus Kok bisa begitu? Karena memang rokok atau tembako itu sendiri tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW Karena itulah muncul perbedaan-perbedaan para ulama Dan untuk diketahui empat mazhab yang muktabar yang kita ketahui Masing-masing dari empat mazhab itu di dalam masing-masing dari empat mazhab itu ada banyak pendapat Dalam mazhab Hanafi mazhab Maliki mazhab Syafi dan mazhab Hanbali Masing-masing Dari mazhab itu di dalamnya di dalam masing-masing itu ada beragam pendapat Ada yang memakruhkan Ada yang membolehkan Ada yang mengharamkan Ada yang merincikan Jadi Kalau kita amanah dan jujur Keliru Kalau kita mengatakan mazhab Syafi'i mengharamkan Atau mazhab Syafi'i membolehkan mazhab Hanbali mengharamkan Itu keliru Kenapa? Karena masih kali lagi Masing-masing dari empat mazhab itu Di dalamnya Masing-masing itu Ada banyak pendapat para ulama Ada banyak pendapat ulama Sampai-sampai Sulit kita Menimbangnya Mana yang terbanyak Saking beragamnya Misalnya dalam mazhab Hanafi saja Ada ulama Yang menjadi rujukan Terdepan dalam mazhab Hanafi itu Misalnya Imam Ibn Abidin Ibn Abidin mengatakan Apa? Rokok itu boleh Contoh itu Ada lagi namanya Syekh Abdul Ghani'an Nabulsi Juga beliau ulama besar Mazhab Hanafi Bahkan diyakini sebagai Min Jumlatul Awliya Salah seorang waliullah Syekh Abdul Ghani'an Nabulsi Beliau mazhab Hanafi Beliau punya kitab judulnya Al-Sulhu Bainal Ikhwan Fi Ibah Hatishir Bidduhan Sampai punya kitab khusus Tentang Bolehnya Merokok Ini contoh saja Supaya kita Supaya kita terbuka Tidak yang terlalu Ekstrim dalam masalah Itu mazhab Hanafi Mazhab Maliki Ada namanya Syekh Hassanin Makhluf Pernah menjadi Muftib di Mesir Ada namanya Syekh Ali Al-Ujhuri Ulama besar juga Dalam mazhab Maliki Itu Yang membolehkan Dalam mazhab Hanbali Dalam mazhab Syafi Misalnya ada Syekh Muhammad Abdullah Bina Abdul Latif Al-Jurdani Yang banyak Karangan-karangan Fikih mazhab Syafi Ulama Mesir Beliau membolehkan juga Atau mengatakan Mekruh Alias tidak haram Ada lagi Misalnya Kitab Judulnya Umdatul Mufti Wal Mustafati Itu empat jilid Karangan ulama Mazhab Syafi Di dalamnya Percaya tidak percaya Disebutkan bahawa Merokok di masjid itu Mekruh Tidak sampai haram Dan Perbagai pendapat lain Itu baru kita Mengutip yang membolehkan Belum yang Yang memekruhkan Belum yang mengharamkan Banyak juga Yang merincikan Juga ada Merincikan disini Maksudnya Kondisional Kadang-kadang Dia menjadi wajib Kadang-kadang Menjadi dianjurkan Dan lain sebagainya Tergantung kondisi Kok bisa wajib Kata ulama Termasuk di antara Syah Hasanan Makhluf Mazhab Maliki Beliau mengatakan Andai kata Bermanfaat Bagi seseorang Terutama bagi kesehatannya Dan apabila dia tidak merokok Maka Ada bahaya bagi dirinya Maka bisa menjadi wajib Ini pendapat Para ulama Bukan saya pribadi Sudah ada Sedari dulu Pendapat-pendapat ini Walaupun Walaupun Tidak kita pungkiri Untuk ulama kontemporer Memang mayoritasnya Mengharamkan Berdasarkan Itu didasarkan Pada Penelitian-penelitian Terbaru Dari Kesehatan Yang menyebutkan Kemudaratannya Yang luar biasa Tapi Sebagian ulama Juga mengatakan Sesuatu yang mudarat Tidak mesti juga Langsung Serta-merta Menjadi haram Daging kambing Juga mengudaratkan Nasi putih Saja mengudaratkan Dalam jangka yang panjang Sebagaimana Rokok juga berbahaya Dalam jangka yang panjang Lalu apakah Kemudian kita Mengharamkan kambing Mengharamkan gula Mengharamkan nasi Dan memberas putih Dan lain sebagainya Tentu saja tidak Walaupun Memudaratkan Ada kaedah Saya tutup Dengan satu kaedah Dalam usul fiqh Menyebutkan Sesuatu yang masih Diperselisihkan Jangan Ditentang Secara Perlebihan Ya atau Dibesar-besarkan Melainkan Yang ditentang Bersama Adalah Sesuatu yang Disepakati Keharamannya Ada pun Jika masih Banyak pendapat Dari para ulama Yang muqtabar Yang diakui Keulamaannya Dalam mazhab yang empat Maka kita Sebagai umat Islam Wajib menghargai Semua pendapat Pendapat para ulama itu Dan Silahkan Mengambil Mana yang paling Nyaman di hati Tanpa Terlalu Menyalahkan Saudara-saudara kita Lain Yang lain Yang mungkin Mengambil pendapat lain Yang juga bersumber Dari para ulama Dimana para ulama Kita semua Insya Allah Tidak ada yang Ngarang-ngarang Berdasarkan hawa nafsu Melainkan Semuanya Berdasarkan Istimbat mereka Ijtihad mereka Daripada Al-Quran Sunnah Kaul sahabat Para tabi'in Dan seterusnya Mudah-mudahan Jawaban ini Ada manfaatnya Terima kasih telah-mudahan